Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat jana rumah petani TV dimanapun teman-teman berada di video kali ini kami akan berbagi cara pembuatan pupuk organik cair untuk tanaman jabe rawit agar berbuah lebat tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatan pupuknya jangan lupa ya teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara me-like video ini dan mensubscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian ya tanpa berbahasa basi lagi langsung saja kita buat pupuknya teman-teman pertama teman-teman sediakan air secukupnya dan juga toran sapi dan ditambah dengan kulit padi teman-teman dimasukkan ke dalam karung lalu dipermentasi selama 7 hari atau disimpan selama 7 hari teman-teman jadi hasilnya seperti ini mie langsung kita masukkan ke dalam airnya kurang lebih 2 sendok semen ini ya teman-teman sebenarnya tidak ada takaran khusus disini kita hanya mencampur kotoran sapi yang sudah dipermentasi ke dalam air ini kita aduk teman-teman kita aduk sampai benar-benar larut ya selanjutnya ini kita biarkan selama 1 jam supaya air dan kotoran sapinya benar-benar menyatu teman-teman ya 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 halo teman-teman sahabat channel rumah petani TV dimanapun teman-teman berada setelah menunggu 1 jam pupuknya siap kita gunakan untuk alat takar kita menggunakan gelas plastik bekas teman-teman ini takaran air 250 ml ya disini teman-teman kita siramkan ke tanamannya ini ya ya untuk pemupukan ini bisa teman-teman lakukan 1 minggu 3 kali dan sebaiknya diberikan di pagi hari teman-teman ya oke teman-teman sahabat channel rumah petani TV dimanapun teman-teman berada jadi cukup mudah ya untuk membuat larutan pupuk organik cair atau poj dengan menggunakan kotoran sapi tidak hanya cabai rawit larutan pupuk organik cair ini juga bisa kita berikan ke tanaman cabai tomat terong selada dan lain-lain ya dan sekali lagi kami ingatkan jika teman-teman tidak ada kotoran sapi teman-teman bisa menggunakan kotoran ayam ataupun kotoran kambing ya yang dipermentasi atau disimpan selama 1 minggu oke sahabat cukup sampai disini video kita kali ini selamat mencoba ya untuk hasilnya ya seperti ini teman-teman ya kita bisa lihat buahnya cukup lebat ya ya jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan like nya komen dan subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kami doakan sehat selalu panjang umurnya murah rezekinya amin amin ya robbal alamin sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati